Sekarang bimbing juga seorang mahasiswi, fakultas hukum Yes, betul Kenapa jadi sering ambil hukum? Karena melihat kakak juga sering bermasalah dengan hukum? Atau memang karena untuk pembelajaran hidup? Selamat datang bersama saya, Biggie Prasetyo Di acara Motivator Cinta Wah, bersama sang bintang tamu yang pastinya Adik saya sendiri, ini dia Baby Prasetyo Aku tahu nggak kenapa bintang tamu kita hari ini adalah seorang adik sendiri dari sang Motivator yang di Baby Prasetyo? Kenapa? Mengepat baju Mengepat gue aja tiap, hepat Lalu di Presiden, mau ada DJ-nya apa nggak usah Baby Prasetyo? Jangan, jangan Baby Prasetyo-nya Tapi kan emang perusahaan sekarang DJ kan? Bulan puasa lagi oke Oh, tapi Baby itu sebagai DJ panturan Maksudnya sering lagu-lagu sih Lagu-lagu nggak ada Ya maksudnya apa ya? Makin luar, aku luar, aku luar Bagaimana? DJ di Ramadhan sepih, tertutup? Nggak ambil job ke Ramadhan kan? Memang sengaja? Iya Karena memang fokus boi badan juga dan lain-lain ya Sebenarnya menjadi seorang DJ itu cita-cita sejak kecil atau memang yang ada-nya adalah menjadi apapun lah gitu? Enggak, waktu itu lagi main ke studio teman, terus habis itu lagi ke DJ, udah gitu tiba-tiba ada tawaran, langsung udah tidak kuat, gitu makanya kalau beda disiusin aja deh Sayang gitu Sayang, kayaknya emang asik juga sih, terus pas latihan juga kok mood gitu jadinya Nah, sebenarnya kalau dari nge-DJ itu suatu al yang mudah atau rumi Oh kalau belajar basic? Sulit banget, harus tau beat clap, tempo, susah-susah Tapi kalau misalkan ada yang bilang nih, ah baby, ada adenya artis doang, ada DJ-nya juga paling pake tip, ada siapa lah maksudnya? Si DJ ya? Kayak mix tag gitu Nah mix tag gitu loh, berserahkan Boong-boongan aja, anda kalau ditantang begitu berani gak main live-in sama orang? Oh berani lah, karena emang belajar dari dasar Dari dasar Terus kalau misalkan, kalau kakak kan sebenernya genre-nya ya metal ya, karena musik dan anak band gitu, anak metal gitu Nah kalau baby sendiri, sebenarnya kalau untuk ukuran genre dan karakter lagu atau karakter musik, sebenarnya lebih ke apa sebenarnya? Ini global? Ya, secara keseluruhan gitu Oh, keseluruhan Dari karakter giri gitu, gue seneng break beat, gue seneng R&B atau apa gitu Oh oke, kalau seneng sih kayak R&B, jungle, Dutch juga seru Dutch kan dari Holland ya? Dutch itu maksudnya genre sih? Iya, tapi kan dia pertama kali yang bawa ke orang Holland Oh oke, baru tau sih Eh, masa? Iya serius Dutch itu emang sana, cuma kalau misalnya kecetusnya Holland itu baru tau Nggak iya Cetusnya dari sana Haji Erwin Loh, bentar dulu ada DJ, ini udah malam gitu Namanya, namanya dulu, nggak salah Namanya... Erwin gak pop Erwin gak pop Erwin gak pop Terus pas dia naik Haji, jadi Haji Erwin gitu loh Alhamdulillah, cuma Dutch itu dari dia, musiknya dia harus tau dulu Nah, kemarin sempet bikin The Prasetyo Squad Yang berisi Baby Prasetyo sebagai DJ Baby Prasetyo sebagai rappernya Terus juga ada cinta, anak ayah Prasetyo, anak aku sebagai penyanyinya Dan karena ada featuringnya juga, ada Pianti, ada Infatryo Macan dan lain-lain Menurut Baby itu membantu nggak jadi sebuah penampilan yang beda daripada DJ DJ yang lain? Banget Karena itu konsepnya sih, The Prasetyo Squad itu Breakbeat Breakbeat itu emang hampir 60-70% di Indonesia itu Klub itu jenrenya itu hampir ya Hmm, 60% lah ya, 60% Sisanya mereka dibagi gitu Karena emang breakbeat itu Jenrenya terbesar apa ya Penikmat musik terbanyak di Indonesia Terus abis itu wakal dikonsepnya ada DJ-nya Terus abis itu ada penyanyi downloadnya Terus ada juga kakak yang ngering gitu Itu oke banget sih Sebenernya Nanti kalau abis lebaran kita lanjutin lagi Project si The Prasetyo Squad Alhamdulillah udah ada offer maksudnya The Prasetyo Squad akan main di Sukabumi Ya, tempat-tempat buat ratu ya Mungkin buat kalian yang naik-naik jampang Buat semua ya, naik-naik jembatan Pokoknya semua rapatkan barisan Kita nyanyi seru-seru di acara kajatannya Ibu Haji Desi Nah, enaknya juga Eh, nikahin Tapi ada nyunatin juga Jadi siapa mungkin kita dodong-dodong Pokoknya kita, The Prasetyo Squad akan main di Sukabumi Dan di DP juga udah 5 DP juga kan Ada offer Ya, untuk nih Eh, makasih mau desi Kalau dia udah nomor 4 Udah di DP juga semuanya Gitu, Alhamdulillah Baca itu juga yang Makanan Gitu ya Gitu ya Ada ya Artis Masa gitu loh Sekiado Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Alhamdulillah Ini juga punya riders yang gak ribet ya Cukup wafer dan gitu ya Gitu ya Gitu ya Kalau misalkan Ya siapapun penyelenggara Misalkan terlalu mahal buat Nyiapin makanan Gitu ya Kita juga Artis-artis yang bisa ngalah Kalau cuma dikasih Dia kayak Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Jadi kita akan mempersembahkan karya yang terbaik Nah Sekarang baby juga seorang mahasiswi Pakultas Hukum Yes Betul Kenapa jadi sering ambil hukum? Karena melihat kakak juga sering bermasalah dengan hukum? Atau memang karena untuk pembelajaran hidup? Apa? Banyak faktor sih Gitu Ternyata Dulu waktu kecil itu Sama mama tuh Disuruh kuliah Bagiannya tuh kayak Ambil keahlian kayak Waging Apa gitu Kaya gitu Terus Ternyata Udah setelah menjalani usia 25 26 Tapi Sampai detik ini pun Emang gak suka dunia itu Lalu Terus Terus Ternyata Ya emang bener juga sih Ada mempengaruhi Setelah melihat kaya Parta persidangan Apa dan lain-lain Gitu Pengen lebih mendalami Iya lebih mendalami Sekarang semester berapa? Semester 2 Semester 2 Oh berarti Pihak udah belajar? Udah Ilmu badai besar IBD? Udah Itu semester 1 Pancasila Pengantar hukum Gak ada sekarang Gak ada? Pantak kuliah umum Terus PHI pengantar hukum Indonesia? Ada Semester 1 itu Semester 1 Hukum ekonomi gitu gitu Iya bener Semester 1 Karena kan kita sih belum pernah kuliah guys Dulu jadi para setiwa guys Unkris Fakultas Hukum guys Dan yang nonton saya itu Komite Ketua Komiternya Jadi kayak kontinya Saya nge-absenin semuanya Sampai saya kadang-kadang lupa Nge-absenin diri saya Jujur Serius Ini yang nonton semua mahasiswa Saya juga tergabung di forum mahasiswa Jakarta Kota Gokil gokil Aktifis banget guys Mantan-mantan juga terbanyak guys Mantan saya di kampus Nge-absenin Bro Bersambung Bersambung Ketua Komiternya Tentu 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 tapi kita tanya kalau nanti spesifik dan hukum mau jadinya lebih kepada pengacara kah jasa kah atau apa? mau jadi lawyer? lawyer gampang iklanin ya? gampang jadi tinggal seartis yang berbekara, jadi sebenarnya adesanya jadi pas hukum ya adesanya juga tapi harus punya ilmu yang cukup juga, analisa dan lain-lain gitu-gitu sih sebutannya harus jualan hukum dan lain-lain nah kalau ada kedua-duanya berjalan ya yang dj pasti dengan godaan jobnya menghasilkan ekonomi yang lebih dan juga akuntas hukum ya kalau nanti sampai berjalan menjadi lawyer yang dikorbankan dj-nya itu lawyer otomatis kan kalau dj itu nggak untuk jangka banyak karena emang dia sifatnya sebentar aja sih tapi si itu sampai itu aja di dj Steve Steve Kopp yang lemparin kuai itu dj yang suka orang luar yang suka Cina yang rambutnya panjang yang suka ngelemparin kue-kue ke si cowok Steve Kopp nah Steve Kopp itu pakai dua dia ke dj karena dia merabu bedu maksudnya berusia misalnya disolin emang iya, baca profilnya dia merabu bedu bedu disolin dia merabu bedu disolin dia melalang musik dari situ, penginiannya tapi risuanya dia memproduce juga sih dia bikin-bikin lagu apa Iya, maksudnya dapet tua bisa berkarya. Bisa, bisa. Banyak juga perlu DJ-nya. Terus mau pilih tetap lawyer-nya atau mau DJ-nya? Ya untuk jangka panjang lawyer. Untuk jangka panjang lawyer. Lawyer, tetap. Nah kalau lawyer, misalkan ada kasus pemerkosaan seorang pria, bayarannya tinggi, tetap mau bela profesional atau nggak mau? Enggak. Kenapa ya? Enggak. Karena di dunia lawyer itu, kita ada sebelum masuk semester 2 itu, kita ada belajar karakter building gitu. Jadi karakter building itu basicnya dari si lawyer ini itu kita harus apa ya, kayak karakter diri sendiri itu harus terbentuk dulu. Terus hatinya, terus juga ada psikolog hukum gitu. Kita harus tahu karakter dari si nanti klien kita itu orangnya seperti apa gitu. Kalau misalkan apa, tapi bayarannya lumayan. Enggak, tetap. Ada pemilihan yang memilih betapa. Iya, kan kita ada kayak, benar-benar yang psikolog hukum itu begitu. Nah ini guys, aku bukan mengikpokan hal yang tidak baik ya, tapi ini hal yang positif juga menjadi informasi penting bahwa baby ini kan kondisi sekarang sendiri. Ya, single parent, punya anak dua, yang satu, kayak hidupnya sering makannya western, yang jauh. Yang satu lagi, Omer, dia bisa makan nasi sama klori tenteng aja, dia bisa makan ya, terus juga dia main bola, biayanya banyak. Biayanya banyak. Nah, kalau ada pria yang mau datang gitu loh, untuk ngelamar dengan udah punya dua buntut ini gitu loh, kan gak mungkin ya, maksudnya tiba-tiba datang satu pria, harus menerima dua keturunan Majapahit ya emang, bisa diterima sama pria ya, karena pernah ada coba datang gitu loh, Leo Saputan, pernah sebutlah dia lah gitu loh, dari Tioa gitu, tapi akhirnya gak jadi gitu loh, karena mungkin ya ada traumatik juga mungkin bodoh buntut dan lain-lain lah. Nah, kalau mencari jodohnya sekarang, barometernya apa? Sebenarnya sih gak mencari sih, sekarang lebih fokus aja kuliah sama anak-anak sih, udara-udara yang jodoh itu kayaknya wajib, biasa aja, cuma kalau memang Allah mesti kasih, Alhamdulillah, kalau tidak, ya kita jalanin dengan itu. Bebe itu lebih senang cowok ganteng, tapi biasa aja, tapi kalau cowok apa ini, lebih banyak cowok pintar. Yang pintar lah, yang laki banget, yang pintar dan lain-lain. Misalkan dia, dia maaf ya secara penampilan, dia maaf ya bukannya, kina rasis ya, agak gelap gitu loh, tapi dia terang gitu, udah di pengetahuan, itu jadi pertimbangan gak? Ya secara fisik bongong lah, kalau gak jadi pertimbangan. Sebenarnya pengennya di mata tuh yang anak dilihat, yang mau hidup setiap hari kan. Ya pasti sesuatu yang sama-sama menyamankan juga. Nah, sekarang aku ingatkan juga nih buat karya, guys, 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 kalau udah ingetin baby sekarang, ingatin kalian sebuahnya, bahwa koji plankton sekarang sudah bisa didapatkan di Alpamat seluruh Indonesia. Dan juga dan dan store. Kenapa aku rekom pasir sabun ini? Karena sabun ini mengandung liur serais, dan juga butin ekstrak anggur, yang mengandung sumber vitamin A, snail, dan collagen pastinya. Sehingga memiliki manfaat-manfaat yang luar biasa. Apa aja sih manfaatnya sama motivator? Pertama, memiliki sifat ekspoilasi ringan yang dapat membantu untuk menangkap sel kulit mati, membersihkan, membantu dalam pembentukan kulit yang lebih cerah pastinya, dan bersinar, karena sel-sel kulit yang baru telah sehat dan dapat muncul kembali. Regenerasi pastinya. Memotor kulit yang kering juga, sambil menghaluskan dan meremajakan kulit anda, hingga tampak lebih mudah dan bercahaya. Dan untuk hasil lebih maksimal, digunakan dua kali tiga sehari. Mandi, terus. Mandi, terus pakai sabun ini ya. Nah, itu menjadi lebih maksimal buat kalian. Bukan hanya dari sabun aja, tapi di Alphamart dan juga Dandastore. Ada juga nih Koji Plankton, hadir untuk body serum. Kenapa body serum? Nih, aku kasih tau. Ada kandungan aliuperanya, ada senelnya, ada kolagennya, ada arbutinnya, ada niacinimide, dan juga alencoi, dan serta sakura ekstrak. Manfaatnya apa sih? Nih, mengandung niacinimide yang dapat membantu untuk mencerahkan dan menjaga kelembapan. Serta merawat kulit dan membantu untuk meratakan warna kulit anda. Nah, untuk hasilnya lebih maksimal, pakai ini setiap hari, sehabis kalian mandi. Tuh. Wah, mantap kan? Ada body serumnya, dan juga ada sabunnya. Nah, ini arbutin spesial banget. Buat kalian yang mau didapatkan secara online, bisa juga nih, di marketplace. Langsung dari Koji. Ini semuanya bisa kalian beli langsung di sini. atau kalian yang mau bergabung menjadi distributornya, agennya, atau resellernya, langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Hubungi nomor di bawah ini, langsung gabung untuk menjadi reseller bisnis, ataupun distributor, serta agennya dengan Koji Clangton. Oke? Nah, dapatkan langsung sekarang. Apabila kalian tidak mau lebaran, ya. Kalian pergi jalan-jalan, atau apapun, hampir ke Alphamart dulu, ya. Beli Koji untuk anak-anak, untuk keluarga. Bisa dipakai untuk ayah, untuk kakek, untuk nenek, untuk budeh, untuk padeh, untuk tetangga, untuk adik, ataupun anak kita sendiri. Nah, ini udah ada semua nih Koji Clangton. Oke? Bisa didapatkan semuanya di Alphamarture Indonesia, dan Danda Store. Thank you. Baik. Sekarang, usia udah berapa? 29. 29 my age. 29 my age, ya. Kalau ada gila tuh, aku tinggal. Tahap hidup aku mau naik tuh, bisa 29 tuh. Kujian, dan lain-lain sih. Itu, udah baru network Tuhan mengingatkan kita, untuk kalau kamu mau sukses, ya sukses sekali ya. Ya. Nah, sebenarnya dari kecil, hati-hati dalam seorang baby itu, mau jadi apa sih? Tidak. Belom-belom terbentuk tadi, yang dari kecil sampai maja tuh, belum terbentuk. Pengen jadi apa? Kan tadinya mau jadi blurah ya, cuma nggak jadi? Berjalan dulu, berbentuk muda. Dulu nikah muda. Ya bilang, Angkoro. Sudah-sudah Angkoro, dipaksa untuk menjadi blurah. Ya itu kok, akhirnya ya, nggak sesuai lah ya. Tidak berjalan, Terus tidak, tidak berjalan, tidak berjalan. Ya udah lah itu. Ya, bagian hidup lah. Bagian hidup, gitu. Tapi sekarang kan, hal-hal, menjadi seorang adik Vicky Prasetyo, jujur? Ada privilation nggak? Banyak. Banyak banget. Banyak banget sih. Apa misalkan? Banyak lah orang-orang yang, itu loh adinya, kayak contoh dosen apa, emang bener ya? Kayak di perlakukan khusus, gitu. Adinya Vicky, gini, gini, gini. Terus teman-teman juga kayak, pengen berteman apa, gimana? Ini nggak sih? Apa? Ada nggak kayak, kakaknya kuliah nggak sih? Ajar suruh kuliah juga orang di sini, gitu? Oh, belum sih kalau disampaikan nanya. Karena dia nggak tau akademisi. Baru aku juga pengen lanjutin kuliah aku sih. Iya. Keputus semester lima. Nah, buat semua manajemen ungkris yang mendengar ini ya, saya tuh alumni ungkris yang belum selesai. Teman-teman saya udah S2, semuanya S3, bahkan kembali lagi S1. Terus saking dia, ya sudah belajar, ya kembali lagi S3 ke S1. Nah, buat manajemen ungkris, tolonglah, bukakan gitu. Ya. Ayo lah, kita berdampingan untuk saya bisa diterima lagi menjadi mahasiswanya di Inggris, gitu loh. Ilangkan lah, lupakan dulu lah hal-hal lain yang sudah pernah terjadi, gitu loh. Jadi, aku pengen kuliah lagi di hukum, yang pasti, ya endorse lah. Maksudnya, ya ayo, gitu loh. Enggak, aku bayar kok. Ayo aku ikutin gitu, karena aku juga pengen. Sayang banget, semester. Iya, aku pengen jadi ketua di SUB sih. Maksudnya, tapi di visi hukumnya, gitu. Jadi, bisa aku melarang orang-orang yang suka nangkep trot, gitu. Ya, ada juga ya. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu, gitu loh. Saya pernah punya adik, mahal juga di grup, gitu ya. Sering sakit-sakitan gitu. Sering sakit-sakitan. Ada juga hal-hal kayak gitu lah ya. Makanya, makanya kita mau memenai, gitu loh. Ya, pasti. Ada kuotaku yang menarik tuh. Apa tuh? Di saat, eh, hukum dunia keliru menilaimu, yakinlah hukum Tuhan tidak akan pernah tertutupkan. Wah. Terima kasih. Nah, Bibi, sebelum kita menyelesaikan episode ini, kira-kira ada kuot apa untuk wanita-wanita Indonesia? Jangan pernah patah semangat buat jenjang karir, wanita divorce juga, belum tentu itu akhir dari segaranya. Siapa tau itu awal-awal untuk mengangkat derajat yang lebih dari itu. Semangat, yang buat-buat kuliah, buat karir, buat ulus anak, dan sebagainya. Ingat, itu pahala yang terus berjalan. Ya. Ini juga ada kuot menarik dari, salah satu, apa ya, dia bisa dibilang, lurah, di Yugoslavia, ya, penemu kampak, wirosableng, ya, Haji Banah, dia pernah mengangkat, ya, 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 Haji, Haji Banah bersaudara, Haji Banah bersaudara, Haji Banah bersaudara, dia pernah bilang bahwa, di saat kamu mengukur diri untuk menjadi apa, dan Tuhan menakdirkanmu menjadi yang lain. Yakinlah, bahwa cerita hidupmu belum selesai. Woi, dan gaib-gaib. Oke guys, semuanya. Terima kasih sekali lagi buat baby. Semoga bisa menjadi DJ di dalam persidangan, jadi anggap baru, gitu ya. Buat game buat apa gitu, dan lain-lain lah. Profesi apapun sebenernya baik dan bermanfaat. Tergantung kita akan menjalankan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Motifat Tau Cinta. Thank you.